Ini jam ke-6. Raungan naga tidak hanya membuat binatang buas di cekungan gelisah, tapi juga orang-orang yang melarikan diri. Naga adalah binatang buas yang legendaris. Terlebih lagi, naga dikenal karena kecepatannya yang sulit dipahami. Jika memang ada naga, berapa banyak orang di sini yang bisa melarikan diri? Mengaum. Itu adalah naga hitam raksasa. Ia mengayunkan tubuhnya yang tebal saat turun dari awan. Tubuhnya ditutupi sisik yang seperti baju besi dingin. Warnanya cerah dan jernih, seolah ditempa dari logam. Cakar raksasanya sangat kuat, seolah-olah bisa merobek ruang hanya dengan satu gesekan. Ia melihat ke bawah ke arah sekelompok binatang dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan naga itu terpancar saat binatang buas terpencil yang tak terhitung jumlahnya di lembah itu berlutut ketakutan. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengangkat kepala. Binatang badak dan binatang singa juga panik. Mereka bersandar satu sama lain dan menggeram dengan gelisah. Mata mereka tertuju pada naga hitam itu, merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah tekanan dari makhluk superior. Mereka masih bisa berdiri karena mereka pernah tinggal bersama Fire Kilin sebelumnya. Ada seseorang di naga hitam itu. Beberapa orang yang menunggu kematian melihat naga itu tidak menunjukkan kekuatannya. Mereka melihat dengan hati-hati dan melihat ada dua sosok muda berdiri di atas kepala naga hitam itu. Segera, seseorang berseru. Benar-benar ada seseorang. Tiba-tiba, terjadi keributan di kejauhan. Sembilan raja bela diri juga menoleh dan menatap naga itu. Bagaimana ini mungkin? Melihat dua sosok di kepala naga itu, mereka kaget dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Feng Hao. Suan-Suan juga menoleh dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa pemuda di kepala naga itu tampak familiar. Setelah beberapa saat, dia mengenalinya dan langsung berseru. Beberapa waktu lalu, dia mendengar banyak berita dari kerajaan kabut barat. Di antara mereka, ada seorang suci yang datang menjemput keluarga Feng, keluarga Kiong, dan keluarga Wan. Setelah beberapa saat, ada berita tentang dewa perlindungan, Feng Hao, menerobos langit dengan seekor naga. Sekarang dia melihatnya, itu pasti benar. Apa yang dia lakukan di sini? Suan-Suan bingung dan perlahan mendekat. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana sebuah keluarga yang memiliki seorang Saint bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dari relik kecil ini. Kita harus tahu bahwa bahkan pasukan wilayah suci pun meremehkan reruntuhan kecil kekaisaran. Pandangan mereka tertuju pada reruntuhan yang lebih kuno. Biarkan mereka bubar. Feng Hao mengerutkan kening melihat pemandangan berdarah di baskom. Dia sedang tidak mood untuk memulai pembantaian, jadi dia memerintahkan naga hitam kecil. Melolong. Petik 2. Mendengar ini, naga hitam kecil itu meraung sekali lagi, seolah sedang mengirimkan sesuatu. Segera, binatang buas terpencil di lembah itu bertindak seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Mereka berpencar seperti gelombang hitam. Ada juga aliran binatang buas yang terus-menerus dari makam kuno. Mereka semua mundur, tidak berani melawan keinginan naga. Satu-satunya yang tidak bergerak adalah binatang badak raksasa dan binatang singa raksasa. Keduanya berdekatan, kaki mereka terus-menerus menancap di tanah. Tatapan mereka tertuju pada naga hitam kecil dan mereka mengeluarkan raungan teredam, seolah-olah mereka tidak mau pergi. Mereka bisa merasakan bahwa naga raksasa itu tidak lebih kuat dari mereka. Saudara Samsara, bagaimana kalau satu untuk kita masing-masing? Melihat provokasi mereka, Feng Hao sedikit mengepalkan tinjunya. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang mempesona saat dia bertanya pada Samsara di sampingnya. Tepat pada waktunya, karung pasir datang mengetuk pintunya. Astaga! Samsara tidak menjawab. Dia langsung bergerak dan menyapu ke arah binatang singa raksasa di bawah. Sosoknya seperti sambaran petir. Dengan cepat, dia langsung muncul di samping binatang singa raksasa. Mengaum! Melihat hal kecil yang berani memprovokasinya, binatang singa raksasa langsung marah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigit kepala Samsara. Astaga! Cahaya dingin menyala. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, Samsara sudah kembali ke kepala naga. Bam! Di bawah, pergerakan binatang singa raksasa itu tiba-tiba terhenti. Beberapa saat kemudian, kepalanya yang tebal terangkat ke langit. Darah segar muncrat seperti pilar darah, membuat tanah di sekitarnya menjadi merah. Mengikuti suara yang teredam, tubuh besarnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Ia bergerak secara acak untuk beberapa saat sebelum keempat anggota tubuhnya menjadi kaku dan berhenti bergerak. Mendesis! Pemandangan seperti itu menyebabkan semua orang dikejauhan tanpa sadar menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi teror. Jika dia bisa dengan mudah menghadapi binatang singa raksasa yang sudah berada di alam gubernur, bukankah itu berarti pemuda ini mungkin adalah sosok yang perkasa? Baiklah, kamu menang! Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia melihat binatang badak raksasa melarikan diri ketakutan, tapi dia tidak mengejar. Orang dingin di sampingnya ini memang monster, dewa kematian. Saat itu, dia telah menaklukkan putra suci Nefrite dalam satu gerakan. Sekarang, binatang buas yang kekuatannya tidak diketahui ini juga dipenggal olehnya dalam satu gerakan. Setiap gerakan yang dia lakukan berakibat fatal, dan gerakannya cepat dan tegas. Ini semakin membuktikan bahwa dia luar biasa. Feng Hao bahkan curiga jika orang ini ingin membunuhnya, apakah dia akan mampu melawan? Mendengar ini, sudut mulut samsara sedikit melengkung, tampak lebih senang pada dirinya sendiri. Aku akan segera kembali, tunggu aku di sini. Dengan itu, Feng Hao melompat turun dan menyapu ke dalam gua. Di kejauhan, tidak ada yang berani bergerak atau bahkan mendekat saat melihat pemandangan ini. Naga dan dewa kematian itu tidak bisa dianggap enteng. Setelah memasuki makam kuno, Feng Hao mengikuti rute dalam ingatannya dan bergegas sepanjang jalan. Tak lama kemudian, dia sampai di depan makam di dalam makam. Karena formasi penyembunyian telah dihancurkan, dinding gua asli telah dibuka, memperlihatkan pintu masuk gua yang dalam di depan Feng Hao. Suara mendesing. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan melirik dengan acuh-ta'acuh pada bola kecil yang berdiri di bahunya. Mata ungunya bersinar saat dia melangkah ke dalam gua yang dalam. Setelah beberapa saat, setelah beberapa putaran, cahaya terang muncul di depan Feng Hao. Itu adalah istana kuno, diterangi oleh kristal bela diri yang bertatahkan di mana-mana, dan ada mural di sekelilingnya. Itu menggambarkan medan perang. Di medan perang ini, berbagai ras bertarung. Mayat ada di mana-mana, dan tulang putih bertumpuk seperti gunung. Beberapa sosok yang tampak seperti dewa dan setan sedang bertarung melawan mayat-mayat ini. Aura pembunuh yang melonjak dan aura sengsara menyerang wajahnya, menyebabkan hati Feng Hao bergetar. Makam siapa ini? Melihat sekeliling, Feng Hao dengan kasar melirik seluruh mural. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke altar di tengah. Di sana, ada peti mati yang memancarkan Aura Kuno. Dia tidak mengerti mengapa ahli misterius ini meninggalkan mural di makamnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mungkinkah dia secara pribadi pernah mengalami medan perang ini? Yang terpenting, dari mana dia mendapatkan kotak kecil berwarna hitam pekat ini? Dengan perasaan rumit di hatinya, Feng Hao perlahan berjalan menuju peti mati. 792 Peti mati kuno yang luas itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Cahaya berkilau berkelap-kelip di permukaannya, dan ritme yang bagus tetap ada. Sungguh luar biasa. Semakin dekat Feng Hao, semakin dia merasakan kekuatan penindas mendekatinya. Dia masih berjarak 10 meter, tapi sebenarnya dia tidak bisa mengambil langkah lagi. Sebenarnya ada tekanan seperti itu. Feng Hao terkejut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat peti mati kuno itu. Tekanan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang perkasa. Dari zaman purbakala hingga sekarang, sudah jutaan tahun berlalu. Berlalunya waktu bisa menghapus segalanya. Fakta bahwa tekanan tersebut dapat dipertahankan hingga saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut luar biasa. Mungkinkah dia seorang suci? Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Kalau dipikir-pikir, makam kuno ini sebenarnya memiliki binatang buas yang berada di alam pengawas. Ini membuktikan bahwa binatang buas terpencil yang dipenjara di sini setidaknya berada di alam sosok perkasa. Selain itu, bahkan ada putra kilin, kilin api. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh orang biasa. Siapa yang mengira bahwa seorang sage dari erapur bakala akan mati di tempat terpencil seperti itu? Senior, maafkan aku. Feng Hao menangkupkan tangannya dengan hormat kepeti mati kuno itu. Dia mengaktifkan teknik pertarungan surga, dan niat bertarung melonjak dari hatinya, menghilangkan tekanan. Dia perlahan berjalan maju dengan susah payah. Semakin dekat dia, semakin Feng Hao merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Tekanan tersebut membuat tulangnya berderit, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat kuat. Feng Hao mengertakkan gigi dan berjalan ke depan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia seperti pedang ilahi tiada taraf yang bisa menembus segalanya. Arti mendalam dari niat bertarung Dao adalah semakin kuat lawannya, semakin kuat pula niat bertarungnya. Semakin besar tekanannya, semakin tinggi niat bertarungnya. Selama seseorang memiliki fondasi yang kuat, selama seseorang memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk tidak takut, niat bertarungnya tidak akan ada habisnya dan tidak akan hancur. Pada saat ini, Feng Hao dapat merasakan bahwa intensitas tekanan yang dipancarkan dari peti mati kuno tidak kalah dengan ujian Feng Zhentian. Terlebih lagi, semakin dekat dia ke peti mati kuno, semakin kuat tekanannya. Setiap langkah sepanjang 10 meter seolah dipisahkan oleh langit dan bumi, dan sulit untuk dilintasi. Heh. Mata Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung saat dia mengaktifkan Heaven Battling Art. Dia seperti dewa perang kuno, tak kenal takut dan tak kenal takut saat dia melangkah maju. Akhirnya, dia sampai di depan peti mati. Aku, Feng Hao, ingin mendapatkan rahasia seni bela diri kekosongan. Aku harus menyinggung senior. Di depan peti mati kuno ini, Feng Hao berlutut, bersujud 3 kali, dan bersujud 9 kali. Baru kemudian dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tutup peti mati. Saat disentuh terasa dingin, tutup peti mati itu seperti bongkahan es berumur seribu tahun yang dapat membekukan jiwa seseorang. Lapisan es terbentuk di tubuh Feng Hao. Tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya langsung kehilangan semangat. Seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia sangat kaku. Xiao Qiqiu, yang berdiri di bahunya, hanya meliriknya sebelum melompat turun dan mendarat di depan peti mati, dengan hormat bersujud padanya. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat semua ini. Hah. Petik 2. Feng Hao hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam dan kepalanya berdengung. Saat dia membuka matanya, cahaya terang muncul di depannya. Di mana ini? Feng Hao melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah hamparan putih yang luas. Dia sama sekali tidak bisa melihat di mana dia berada. Mungkinkah itu di dalam peti mati kuno? Seolah memikirkan sesuatu, tubuh Feng Hao sedikit bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia samar-samar ingat bahwa dia sepertinya telah menyentuh peti mati kuno, itulah sebabnya dia ada di sini. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Punggungnya basah oleh keringat dingin saat dia dengan waspada mengamati sekeliling. Suatu periode waktu berlalu. Apakah ada orang di sana? Melihat masih tidak ada yang aneh di sekitarnya, Feng Hao mengumpulkan keberaniannya dan berseru. Tidak ada balasan. Dunia ini sepertinya tidak ada habisnya dan luas serta tidak terbatas. Saat suaranya keluar, suaranya ditelan oleh ruang tak berujung. Lingkungan sekitar masih sunyi senyap dan berkabut. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao terus berjalan dan mata ungunya bersinar, tapi dia masih tidak bisa melihat menembus kabut putih di sekitarnya. Dia tidak dapat melihat seperti apa dunia ini, yang memenuhi hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat terjawab. Setelah berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui, rasa lelah menyerang pikirannya. Feng Hao berjuang sebentar, lalu duduk bersila dan menutup matanya. Ketika dunia lahir, ia mengandung kekacauan. Kekacauan itu berubah menjadi sembilan ekstrim dan menjadi dunia. Ketiadaan juga merupakan kekacauan. Ia terkondensasi dari sembilan ekstrim dunia. Hanya tubuh tertinggi yang dapat menahannya. Ekstrim logam, ekstrim kayu, ekstrim es, ekstrim guntur, sembilan ekstrim ini adalah permulaan dunia. Badan tertinggi harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Tubuh yang tidak dapat dipecahkan. Dalam keadaan kesurupan, suara ilusi sesekali memasuki pikiran Feng Hao, seolah sedang menjelaskan sesuatu. Dia linglung, jadi dia tidak bisa memahaminya. Namun, kata-kata ini sepertinya terukir di jiwanya, dan dia tidak bisa melupakannya. Di dunia luar, Feng Hao duduk bersila di depan peti mati kuno dengan mata terpejam. Ekspresinya serius. Kadang-kadang, akan ada ritme yang luar biasa yang meluap, dan beberapa suara pembakaran yang tidak jelas bergema di makam kuno. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Samsara duduk bersila di atas kepala naga hitam kecil itu, beristirahat dengan mata tertutup. Dia tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Di kejauhan, semakin banyak orang berkumpul. Setidaknya ada puluhan ribu orang, dan mereka semua ada di sini. Untuk melihat naga itu, ini adalah binatang buas legendaris dengan kemampuan hantu. Ia dikenal sebagai pemimpin dari lima binatang buas yang besar. Bagi semua orang, naga ada di buku-buku kuno, dan beberapa bahkan mencurigai keberadaan naga. Karena naga muncul dan menghilang secara misterius, dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Mereka tidak akan muncul di depan orang sama sekali. Tapi sekarang, ada naga hidup di depan semua orang. Ini merupakan pukulan besar bagi hati semua orang. Bahkan banyak orang yang memuja naga hitam kecil itu dari jauh. Karena naga hitam kecil itu bercokol di atas cekungan, tidak ada yang berani mengambil setengah langkah dalam jarak sekitar seratus mil. Gemuruh. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, bumi mulai bergetar hebat. Seolah-olah terjadi gempa bumi yang hebat, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Samsara juga berdiri dari kepala naga, matanya bersinar saat dia menatap lurus ke makam kuno. Ledakan. Dengan suara yang keras, pilar cahaya terang muncul dari tanah, melesat ke langit. Tidak ada yang bisa membuka matanya, bahkan Samsara pun tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika mereka sadar kembali, mereka melihat bumi runtuh dan seorang pemuda melayang di udara. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di setiap sisa kuno di benua surga Beladiri. Pada saat orang-orang yang berada di sekitar tiba, mereka akan melihat wilayah yang runtuh. Mereka mencari-cari, tetapi tidak menemukan kelainan sedikitpun. Pada akhirnya, mereka membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. 793. Bang, bang. Pancaran cahaya menyilaukan melonjak ke sembilan surga seolah-olah menembus Cakrawala dan memasuki luar angkasa. Sajak besar melonjak seolah-olah sedang mengumumkan sesuatu. Di tempat berkabut, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut duduk bersilah. Dia menghadap Cakrawala dan sepertinya sedang mengamati sesuatu. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan pemandangan alam semesta serta bintang melintas di matanya. Tangannya terus bergerak dan matanya menyapu Cakrawala seolah sedang mencari sesuatu. Setelah sekian lama, matanya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia bergumam kaget, generasi baru Dewa Ketiadaan telah lahir. Dewa Samsara, malapetaka akan datang. Dewa Ketiadaan telah lahir saat ini. Apakah ini kehendak surga? Bisakah Dewa Ketiadaan menghentikan bencana besar ini? Orang tua itu sepertinya mengerti segalanya. Dia melihat ke Cakrawala dan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Suaranya penuh perubahan. Dewa Ketiadaan Tidak jauh di belakang lelaki tua itu, seorang gadis muda berdiri di sana. Matanya juga dipenuhi bintang saat dia melihat ke Cakrawala dan bergumam, dia akan tumbuh dewasa. Si idiot itu seharusnya ada di sisinya, kan? Wajah menawan gadis muda itu memerah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Gadis kecil ini. Namun, dia tidak tahu bahwa semua ini terlihat di mata lelaki tua yang sedang duduk bersila dengan punggung menghadapnya. Dia juga mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Dewa Tuhan generasi ini penuh belas kasihan. Ini adalah berkah bagi semua makhluk hidup. Orang tua itu menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, ada rasa lega di wajah ramahnya. Di atas reruntuhan logam ketidakberdayaan, Fenghou perlahan bangkit di tengah cahaya yang menyilaukan. Dia duduk bersila dengan mata tertutup, ekspresinya serius, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan aura yang tak terlukiskan. Dia seperti dewa kuno yang membuat kagum pikiran, menyebabkan orang lain secara tidak sadar memiliki keinginan untuk bersujud dalam ibadah. Dia, siapa dia? Berdiri di atas kepala naga hitam kecil itu, mata Samsara juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pelan. Adapun naga hitam kecil, ketika merasakan aura besar ini, tubuhnya yang besar tidak bisa menahan gemetar, matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Sepertinya ia telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan, dan butuh waktu lama sebelum ia sadar. Di kejauhan, semua orang sangat terkejut di hati mereka, dan ini termasuk suan-suan. Semuanya terperangah dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benak mereka. Apakah pemuda ini seorang dewa? Hmm. Setelah beberapa saat, suara pembakaran di telinganya menghilang. Tubuh Feng Hao bergetar, dan dia sadar. Dia membuka matanya, dan cahaya ilahi memancar keluar, melesat ke langit dan menghilang ke sembilan langit. Ketiadaan adalah kekacauan primal. Ia terkondensasi dari sembilan ekstrim dunia, dan hanya tubuh tertinggi yang dapat menahannya. Tatapan Feng Hao sangat dalam saat dia menatap langit tanpa batas. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan. Ketiadaan. Batalkan seni bela diri. Kekacauan utama. Jejak kebingungan muncul di mata Feng Hao. Dia tampaknya telah memahami sesuatu, tetapi sepertinya dia tidak memahami apapun pada saat yang bersamaan. Dia menyipitkan matanya sedikit. Mungkinkah seni bela diri Void adalah primal chaos? Saya perlu mengumpulkan kekuatan sembilan ekstrim untuk mengendalikannya. Saat dia bergumam pelan, Feng Hao sepertinya telah mengerti banyak hal, dan matanya menjadi lebih cerah dan mempesona. Badan racun tertinggi dipadatkan dari ratusan racun. Seni bela diri Void membutuhkan kekuatan sembilan ekstrim. Tapi apakah badan tertinggi itu? Mulut Feng Hao terus-menerus bergumam. Pikirannya berputar dan menghubungkan keduanya. Tubuh tertinggi harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Tubuh yang tidak bisa dipecahkan. Kekuatan untuk menghancurkan surga. Mungkinkah itu kekuatan bawaan kilin? Tubuh yang tidak bisa dipecahkan. Mungkinkah itu kekuatan bawaan pertahanan kura-kura hitam. Saat dia berpikir, napas Feng Hao bertambah cepat. Dia sepertinya mengerti cara mengendalikan seni bela diri Void. Padatkan kekuatan sembilan ekstrim dan tahan dengan tubuh tertinggi. Tuan, saya telah menemukan cara untuk mengendalikan seni bela diri Void. Saat ini, Feng Hao benar-benar ingin mengaum. Kekhawatiran dan kabut yang telah lama tersembunyi di dalam hatinya telah hilang sama sekali, seolah-olah dia telah terbebas dari belenggu. Seketika, dia merasakan tubuh dan pikirannya menjadi ringan, dan gelombang semangat kepahlawanan keluar. Haha! Dia melayang di udara dan tertawa liar. Tawanya menyebar ke segala arah. Aura tubuhnya berfluktuasi dengan gila-gilaan, dan niat bertarungnya melonjak ke langit. Dia seperti dewa gila, menertawakan surga. Sepertinya dunia tidak bisa lagi membatasi keberadaannya. Meskipun Feng Hao selalu menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan seni bela diri Void dan selalu memiliki kepercayaan diri yang besar dalam mengendalikannya, masih ada belenggu yang tak terlihat di hatinya. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sedikit tercekik. Mengontrol seni bela diri Void lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang paling penting adalah dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya sama sekali. Memikirkan tentang seni bela diri Master of the Void di masa lalu, siapa di antara mereka yang tidak meninggalkan warisan gemilang. Yang terkuat bahkan bisa melawan Soverein Weapon dengan tangan kosong. Namun, bahkan sosok yang tiada taranya pun tetap mati karena fisiknya sendiri. Sedih, sedih. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya tahu cara mengendalikan seni bela diri Void. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Mungkin, semua Master of the Void seni bela diri sepertinya memahami bahwa mereka harus mengumpulkan berbagai jenis kekuatan ekstrim. Mungkin, ada Master of the Void seni bela diri yang telah mengumpulkan semua jenis kekuatan ekstrim. Namun, mereka tidak memiliki fisik yang mampu menahan kekuatan tirani dan tak tertandingi ini. Seni bela diri Force of the Void adalah caotik force, kekuatan induk yang membangun dunia ini. Bagaimana tubuh manusia biasa dapat menanggungnya? Badan tertinggi. Mengumpulkan keterampilan bawaan dari lima binatang buas kuno yang besar ke dalam satu tubuh, ia dapat menanggung segalanya. Melihat pemuda yang tertawa terbahak-bahak, semua orang menjadi bingung. Apa yang didapat pemuda bagaikan dewa ini dari makam kuno itu? Ketika mereka melihat makam kuno tersebut, mereka menemukan bahwa makam kuno tersebut telah tenggelam dan tidak ada lagi. Setelah sekian lama, Feng Hao berhenti tertawa. Dengan senyuman di wajahnya, dia melirik ke arah kerumunan. Setelah beberapa saat, dia menemukan suan-suan. Dia sedikit terkejut, lalu segera terbang. Melihat pemandangan ini, semua penonton kaget. Mungkinkah pemuda yang datang menunggangi naga ini sebenarnya berasal dari kerajaan emas yang menyesal? Seketika, wajah delapan raja bela diri lainnya tidak terlihat bagus. Mereka semua berasal dari kerajaan besar. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat kekaisaran emas yang menyesal menjadi terlalu kuat. Ketika mereka melihat suan-suan menyambut mereka dengan senyuman dan mengobrol dengan pemuda itu, harapan di hati mereka hancur. Sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman pahit dan tak berdaya. Setelah mengobrol dengan suan-suan sebentar, Feng Hao ingin mengambil sesuatu untuk diberikan. Namun, dia dengan canggung menemukan bahwa selain kristal bela diri dan benda suci, tidak ada apapun pada dirinya. Segera, dia mengeluarkan 10 juta kristal bela diri dan memberikannya kepada suan-suan. Dia juga menyuruhnya untuk mengurus rumah Judy Yue di kota Juan. Jika ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan, dia bisa pergi ke Westminster untuk meminta bantuan. Kemudian, dia menunggangi naga itu lagi dan terbang melintasi langit. 794 Di ruang cahaya yang mengalir, seekor naga hitam raksasa mengayunkan tubuhnya yang tebal seperti ikan di air. Ia menempuh perjalanan ribuan mil dalam sekejap dan menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Saudara Samsara, bagaimana kekuatan di dunia Hong Meng didistribusikan? Berdiri di atas kepala naga, Feng Hao sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya pada Samsara di sebelahnya. Dia hendak pergi ke dunia Hong Meng, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Namun, dia merasa sedikit lega saat memikirkan tentang Dewa Kematian di sampingnya. Selama dia tidak menyinggung orang-orang besar itu, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Namun, dia benar-benar ingin mengetahui posisi istana Suantian di dunia Hong Meng dan apakah istana itu dapat menekan radiance alliance. Tiga Dewa, Empat Istana, Delapan Keluarga, Sepuluh Kaisar. Samsara berkata dengan tenang. Hah! Ada sedikit keraguan di mata Feng Hao? Dan dia bertanya, Saudara Lun Hui, Istana Suantian ini seharusnya menjadi salah satu dari empat istana, bukan? Iya. Samsara mengangguk. Lalu, mana yang lebih kuat antara Istana Suantian dan Tiga Dewa, Delapan Keluarga, dan Sepuluh Kaisar? Feng Hao menanyakan pertanyaan itu dalam benaknya. Kita harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara Satu Sage, Enam Aula, dan Seratus Sekte di antara kekuatan-kekuatan utama. Aku tidak tahu. Di bawah tatapan kagetnya, Samsara menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Sepuluh Kaisar sedikit lebih lemah. Kekuatan lain tidak tahu seberapa kuat mereka, jadi mereka tidak akan memulai perang dengan mudah. Namun, kekuatan yang berani memprovokasi mereka semua dimusnahkan. Jadi begitu, Feng Hao menghela nafas lega. Itu masuk akal. Istana Suantian adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh para Dewa legendaris. Bagaimana mungkin mereka lebih lemah dari mereka? Sebenarnya ada delapan klan. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Delapan klan besar sebenarnya bisa disebut-sebut sebagai kekuatan super seperti Istana Suantian. Mungkinkah delapan klan besar juga menghasilkan Dewa? Feng Hao tidak bisa tidak memikirkan keluarga Yan King. Seharusnya itu salah satu dari delapan keluarga, kan? Feng Hao menyipitkan matanya. Dia sudah lama berpikir bahwa keluarga seperti ini yang telah memahami fisik atribut Guntur pasti tidak sederhana. Sekarang setelah dia melihatnya, itu bukan hanya tidak sederhana, tapi juga menakutkan. Saudara Samsara, apakah ada Kaisar Agung di dunia purba? Feng Hao merenung sejenak sebelum bertanya dengan ekspresi bersemangat. Kaisar Agung mewakili puncak dunia dan mampu mencapai hal yang mustahil. Terlebih lagi, bahkan ada rumor bahwa Kaisar Agung, sampai batas tertentu, sudah menjadi Dewa. Konsep tentang Dewa sangat kabur. Tidak ada yang bisa memastikan posisi mereka. Bagi orang awam, makhluk maha kuasa atau orang suci adalah eksistensi yang mirip dengan Dewa. Oleh karena itu, manusia tidak dapat membedakan Kaisar Agung dari para Dewa. Mungkin hanya setelah mencapai level tertentu barulah seseorang memahami perbedaan antara keduanya. Aku tidak tahu. Samsara hanya bisa memutar matanya dan berkata dengan dingin. Apakah orang ini mengira dia maha kuasa? Bagaimana dia bisa mengetahui hal seperti itu? Jika memang ada Kaisar Agung, apakah masih ada area terlarang di dunia primordial? Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada Kaisar Agung di dunia primordial. Mendengar ketidaksabaran dalam kata-katanya, mulut Feng Hao bergerak-gerak, tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Waktu berlalu dengan lambat, tidak ada yang bisa menolak aliran waktu. Itu akan melucuti segalanya, bahkan Kaisar Agung ekstrim di dunia. Jika tidak, mengapa tidak ada Kaisar Agung di dunia ini? Tidak ada yang tahu apakah Kaisar Agung masih hidup atau mati. Namun, makam Kaisar memang ada. Namun, tidak ada yang bisa mengetahui kebenarannya, dan tidak ada yang pernah melihat mayat Kaisar Agung. Paling-paling, itu hanya rumor yang tidak dapat diverifikasi. Setiap Kaisar Agung mewakili batas Dao ekstrim. Tidak ada yang bisa melampaui Kaisar Agung ekstrim ini. Oleh karena itu, tidak ada Kaisar Agung yang lahir di dunia ini. Kecuali jika Dao ekstrim baru muncul. Misalnya, Dao pertempuran akan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah ada Kaisar Agung di dunia. Karena setiap Dao ekstrim diciptakan oleh manusia. Dia bergegas ke Beast God City. Awalnya, Feng Hao ingin berkunjung ke Medical Saint Secret Ground. Namun, dia takut Radiance Alliance akan menyerang Medical Saint Secret Ground jika berita itu menyebar. Karena itu, dia menyerah pada gagasan itu. Dia hanya bisa menunggu sampai Radiance Alliance dihancurkan. Ras Barbar adalah ras yang berbeda dengan ras manusia. Namun, di saat yang sama, ras Barbar juga merupakan ras yang kuat. Kekuatan mereka tidak kalah dengan umat manusia. Sebaliknya, dari segi kekuatan individu, ras Barbar lebih kuat dari ras manusia. Namun, ras Barbar memiliki kelemahan yang fatal. Sulit bagi mereka untuk bereproduksi. Dibandingkan dengan umat manusia, jumlah ras Barbar hanyalah alam suci. Karena itu, umat manusia adalah penguasa benua langit bela diri. Namun, kekuatan ras Barbar tidak boleh dianggap remeh. Terbukti dari fakta bahwa mereka dapat menempati sebuah lorong. Dibandingkan dengan ras manusia, ras Barbar sangat bersatu. Dengan lima ras terhormat, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Yang paling penting, kekuatan lima ras terhormat tidak kalah dengan empat klan di kota Kekaisaran. Tubuh berbakat ekstrim diaktifkan dengan sempurna. Itu tidak kalah dengan tubuh keturunan Kaisar. Oleh karena itu, di benua langit bela diri, ras Barbar adalah penguasanya. Turnamen besar seratus klan jelas merupakan acara terbesar tahun ini untuk perlombaan Barbar. Setiap kali hal itu terjadi, orang-orang dari seratus klan akan berkumpul di kota Dewa Binatang. Jika seseorang bisa masuk sepuluh besar, dia akan bisa memasuki kolam Dewa Binatang dan dibersihkan oleh air ilahi. Tidak ada keraguan bahwa manfaatnya sangat besar. Namun, hanya ada satu batasan. Itu hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah realm Martial King. Oleh karena itu, hanya mereka yang berada di bawah realm Martial King yang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini. Awalnya, ras Barbar sangat membenci ras manusia. Namun, setelah bertahun-tahun, sebagian besar kebencian telah hilang. Sekarang, siapapun yang memiliki binatang mengerikan sebagai hewan peliharaan juga bisa memasuki wilayah ras Barbar. Bahkan mereka yang berteman dengan ras Barbar pun bisa masuk. Oleh karena itu, masih mungkin untuk melihat beberapa pedagang manusia di Bisgat City. Ketika Feng Hao tiba, turnamen besar 100 klan belum dimulai. Mengikuti arahan Arnold, Feng Hao tiba di wilayah klan King Kong di luar kota Dewa Binatang. Itu adalah lembah yang dipenuhi Aura Buas. Keduanya mendarat di depan lembah. Naga hitam kecil itu telah menyusut dan memasuki lengan bajunya. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke klan King Kongku? Saat mereka mendekati lembah, dua pria jangkung dan kuat menghalangi jalan mereka. Mereka memasang ekspresi tidak bersahabat dan berteriak dengan suara yang dalam. Sepertinya mereka akan memulai perkelahian jika ada perbedaan pendapat. Saudaraku, aku di sini untuk mencari saudara Arnold. Tolong beritahu dia bahwa Feng Hao ada di sini untuk berkunjung. Feng Hao berkata ramah sambil tersenyum. Mencari Arnold, kamu Feng Hao. 795. Itu benar. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia segera mengakuinya. Oh. Kedua pria kuat dari klan King Kong saling bertukar pandang, lalu menatap Feng Hao. Saya mendengar dari Arnold bahwa Anda sangat kuat. Apakah Anda memiliki kekuatan bawaan dari klan Kilin tertinggi? Salah satu pria kekar meneriaki Feng Hao dengan cara yang agak provokatif. Matanya menunjukkan ekspresi kecurigaan yang tidak bisa disembunyikan. Menurutnya, pemuda dari klan manusia ini terlalu kurus, bahkan ukuran tubuhnya tidak sampai setengahnya. Bagaimana orang sekecil itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ini. Feng Hao mengerutkan kening, merasa sedikit canggung. Ini adalah kartu truf klan King Kong, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, dilihat dari penampilan dua pria kuat di depannya, mereka sepertinya tidak mau melepaskannya. Puncak yang mulia bela diri. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao saat dia melihat kultifasi pria kuat itu. Kecuali kamu mengalahkanku, aku tidak akan membawamu ke Arnold jika aku tidak mempercayaimu. Orang kuat itu memukul dadanya yang sekeras pelat besi, dan meraung seperti binatang buas. Keributan di pintu masuk lembah langsung menarik perhatian klan Fajra di lembah. Mereka semua berkumpul dan ketika mereka melihat kedua manusia itu datang ke wilayah mereka, mereka mengungkapkan permusuhan saat mereka dengan hati-hati mengamati mereka berdua. Makan tinjuku. Ketika pria kekar itu melihat Feng Hao tidak setuju setelah sekian lama, dia langsung menjadi cemas. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke dada Feng Hao dengan angin bersiul. Lengan kilin. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa jika dia tidak memperlihatkan tangannya hari ini, orang-orang kasar dan tidak masuk akal ini tidak akan menyerah. Dengan berpikir, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan lengannya dipenuhi aura kejam dan tertutup. Dalam skala merah langsung terungkap. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, menghasilkan ledakan yang keras. Angin kencang menderu-deru dan menyapu ke segala arah. Buk-buk-buk. Tria kekar dari klan Fajra merasa seperti disambar petir. Dia mundur lima atau enam langkah besar dan jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dia melihat tinjunya yang bengkak dengan heran. Aura klan kilin tertinggi. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikannya. Tatapan semua orang terfokus pada lengan kilin Feng Hao. Seketika, seruan terdengar dari segala arah saat mata semua orang dipenuhi keheranan. Mungkinkah pemuda yang tampak seperti manusia ini sebenarnya adalah seseorang dari klan kilin tertinggi? Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Mustahil bagi mereka untuk salah mengira kekuatan ledakan dan aura kejam itu. Fiuh! Petik 2. Feng Hao menyingkirkan lengan kilinnya dan melihat lengan bajunya yang robek. Dia hanya bisa tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke arah pria yang terjatuh dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak menyalahkanku. Mata pria berotot itu membelalak saat dia bertanya dengan heran. Dia hampir yakin bahwa pemuda di depannya pastilah seseorang dari klan kilin tertinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Orang-orang dari lima klan bangsawan besar semuanya adalah bangsawan. Mereka adalah pelindung klan barbar, dan mereka adalah eksistensi yang harus mereka sembah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang mulia dari klan kilin tertinggi ini akan begitu sopan padanya. Bertukar petunjuk adalah hal yang normal. Feng Hao samar-samar tersenyum padanya. Dia menepukan efek obat ke tangan pria itu. Segera, kepalan tangan yang bengkak itu menghilang dan kembali ke keadaan semula. Sekali lagi, pria kekar itu tercengang. Minggir, minggir. Teriakan panik terdengar dari belakang kerumunan. Feng Hao menoleh dan melihat Arnold berlari ke arahnya dengan dahinya dipenuhi keringat. Feng Hao, kamu baik-baik saja. Dia tampak sedikit panik. Dia memindai Feng Hao tetapi tidak menemukan luka apapun. Dia sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda ini, yang tidak dia lihat selama beberapa bulan, telah maju ke puncak alam bela diri. Melihat pemuda di depannya, dia sedikit tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat maju dari alam pertama ke puncak tiga alam-alam bela diri dalam waktu satu tahun. Aku baik-baik saja. He he. Feng Hao tersenyum dan menggoyangkan lengan dan kakinya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kamu telah mencapai puncak alam bela diri. Arnold bereaksi. Matanya membelalak saat dia bertanya dengan nada tidak percaya. Saya hanya beruntung. Dipandang seolah-olah sedang melihat monster, Feng Hao dengan tidak nyaman menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan malu. Ini. Arnold sedikit terdiam. Keberuntungan macam apa yang bisa membuatnya maju begitu cepat? Kalau begitu, silakan masuk. Arnold sepertinya mengerti kalau itu rahasia, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia memelototi pria berotot itu dan membawa Feng Hao dan samsara ke wilayah klan King Kong untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak butuh waktu lama hingga berita tersebut menyebar ke seluruh klan Fajra. Seorang anggota klan Mulia Kilin telah pindah. Kepala keluarga klan King Kong tidak berani menunda. Setelah menerima kabar tersebut, ia bergegas menuju ke diaman Arnold. Ketika dia memasuki halaman, dia melihat Arnold berbicara dan tertawa dengan dua manusia. Dia sedikit terkejut. Dari mana asal klan Mulia Kilin? Kepala keluarga. Saat melihatnya masuk, Arnold menahan senyum di wajahnya, berdiri, dan menyapanya dengan hormat. Adapun Feng Hao, dia juga berdiri. Arnold, yang mana di antara keduanya yang merupakan penguasa klan Mulia Kilin? Kepala keluarga klan King Kong, yang sudah berada di puncak alam maha kuasa dan tidak lebih lemah dari Feng Heng, bertanya dengan sopan meskipun dia bingung. Dapat dilihat betapa tingginya status lima klan bangsawan besar di hati kaum barbar. Dia, dia, Arnold tidak sabar. Ketika dia melihat ekspresi serius dari kepala keluarga klan King Kong, dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan dan mengucapkannya dengan hormat. Hem. Mengikuti arah yang dia tunjuk, kepala keluarga klan King Kong memandang Feng Hao. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat basis budidaya Feng Hao. Dalam sekejap, sedikit keraguan muncul di matanya. Feng Hao tidak punya pilihan selain menunjukkan lengan kilinnya dan menjelaskan dengan senyum pahit. Patriark, saya sebenarnya bukan anggota klan Mulia Kilin. Anda dapat bertanya kepada saudara Arnold tentang hal ini. Dia sebenarnya memiliki bakat bawaan dalam kekuatan dan pertahanan pada saat yang sama. Bagaimana mungkin? Setelah penjelasan Arnold, kepala keluarga klan King Kong masih belum bisa bereaksi. Dia memandang Feng Hao tercengang. Mulutnya terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak mengerti mengapa bakat ekstrim dari dua klan bangsawan muncul pada masa muda manusia. Namun, dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan penjelasan. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao datang untuk turnamen seratus klan, dia dengan sopan berbalik dan pergi. 796. Feng Hao tidak punya pilihan lain. Bis God Hall of the Barbarians hanya dibuka setahun sekali. Untuk menyempurnakan ketiga bakat bawaannya, dia harus menunggu sepuluh hari. Takidera. Arnold, tahukah kamu di mana saluran dunia nenek? Setelah merenung dalam waktu lama, senyum Feng Hao memudar saat dia bertanya pada Arnold. Dunia nenek. Arnold diliputi keraguan saat mendengar itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi di mana terowongan itu berada. Baru setelah Feng Hao menjelaskan bahwa kota Dewa Binatang adalah lokasi paling penting bagi kaum barbar barulah Arnold menjawab. Hola Dewa Binatang. Sepertinya aku benar-benar harus menunggu sampai hari pembukaan Istana Dewa Binatang. Feng Hao menghela nafas dan memutuskan untuk tinggal di tempat Arnold. Namun, dia juga yakin bahwa jalan orang barbar menuju dunia primordial pasti ada di dalam kuil Dewa Binatang. Dalam beberapa hari terakhir, Feng Hao telah melihat gaya klan berlian yang berbeda. Orang-orang dari klan Intan sangat kasar dan terus terang. Wajar bagi mereka untuk memulai pertengkaran jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Bahkan anak-anak pun sama. Namun, mereka tidak menyimpan dendam. Setelah pertarungan, amarah mereka akan meredah dan mereka masih saling merangkul bahu. Mereka tidak punya motif tersembunyi. Pada malam hari, saat api unggun dinyalakan, seluruh suku bernyanyi dan menari. Tua dan muda, mereka semua keluar sambil melambaikan tangan dan kaki sambil bernyanyi sepuasnya. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Feng Hao sebelumnya. Kenapa manusia tidak bisa sehebat berserker? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan sedikit kesedihan melintas di matanya. Kekuatan ras manusia semuanya memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Mereka memutar otak untuk melenyapkan para pembangkang. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka akan melakukan apa saja. Mereka pada dasarnya tidak pernah membuka hati. Bagaimana bisa ada pemandangan seperti ini? Tidak mengherankan jika kaum barbar membenci ras manusia dan mengatakan bahwa ras manusia itu pengkhianat. Cara orang barbar berperilaku sangat sederhana. Jika mereka berteman, mereka akan mencurahkan isi hati dan memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Namun jika mereka musuh, mereka akan bersatu dan bertarung bersama sampai mati. Oleh karena itu, semakin sedikit kekuatan yang berani memprovokasi kaum barbar. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao juga mengenal pemuda ini. Orang-orang klan Fajra sangat antusias dengan pemuda yang mungkin berasal dari klan Kilin ini. Beberapa wanita klan Fajra terus meliriknya dengan genit, yang membuat Arnold sangat cemburu. Karena gadis yang sudah lama diakagumi juga termasuk di antara mereka yang menggodanya. Namun, Feng Hao tidak memiliki kekayaan untuk menikmatinya. Para wanita muda klan Fajra semuanya besar dan bulat, dan gaya berjalan mereka seperti gempa bumi. Feng Hao tidak melihat tatapan genit, tapi tumpukan daging terus bergerak di depannya. Bagaimana dia berani menerimanya? Namun, para lelaki dari suku King Kong memiliki titik lemah terhadap gadis-gadis seukuran bukit ini. Semakin kuat mereka, semakin mereka menyukainya. Misalnya, Arnold menyukai seorang gadis yang lebih tinggi dan lebih kuat darinya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat perbedaan antara kedua ras tersebut. Manusia mendambakan hal-hal indah, tetapi orang barbar berbeda. Mereka semua memikirkan generasi berikutnya, jadi mereka harus mencari mitra yang kuat. Feng Hao, apakah kamu menyukainya? Melihat wanita muda yang terus melirik Feng Hao dengan genit, Arnold menoleh dan bertanya kepada Feng Hao dengan getir dengan wajah berkaca-kaca. Apa yang aku sukai? Feng Hao tidak berani menatap gadis-gadis itu karena dia takut disalahpahami. Itu akan menyusahkan. Ketika dia mendengar nada kesal, rambutnya berdiri tegak. Emi kecil adalah primadona klan Fajra dan incaran para pemuda klan Fajra. Selama bertahun-tahun, Emi kecil tidak pernah menggoda siapapun. Dia adalah dewi embun beku di hati kami. Aku tidak menyangka Emi kecil itu sebenarnya akan menyukai tipe tulang dada sepertimu. Arnold menjelaskan dengan suara rendah teredam. Melihat ototnya yang menonjol yang beratnya sekitar 200 hingga 300 kilogram, suaranya penuh kesedihan. Dia hanya bisa menghela nafas. Tidak ada harapan untuk menurunkan berat badan. Dewi embun beku. Feng Hao tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar pujian dan kekagumannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Little Emi. Dia langsung tercengang dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Ya Tuhan, dia benar-benar dewa. Namun, Feng Hao tidak pernah tahu bahwa ada Dewi embun beku yang bisa berpenampilan seperti itu. Tinggi Dewi itu sekitar 2,5 meter, dan salah satu lengannya setebal tiga paha Feng Hao. Dari kejauhan, dia tampak seperti menara besi. Memang benar, gadis ini adalah yang paling menarik perhatian karena dialah yang terkuat. Tria kekar dari klan Fajra di sekelilingnya tampak seperti permainan anak-anak dibandingkan dengan dia. Bola mata Emi kecil hampir lepas dari rongganya ketika akhirnya ia menyadari bahwa pria dari klan Kilin yang mulia sedang memperhatikannya. Ia sangat gembira dan mata kecilnya bersinar terang di bawah tumpukan daging. Buk, buk, buk. Dia pindah. Seperti gunung kecil, tanah di bawah kakinya berguncang setiap kali dia mengambil langkah. Guncangan di bawah kakinya akhirnya membangunkan Feng Hao dari linglungnya. Jantungnya bergetar hebat. Dia memelototi Arnold dan berlari menuju ke diaman Arnold tanpa ragu-ragu, meninggalkan Emi kecil, yang sudah tertabrak, berdiri di sana dengan linglung. Konon Emi kecil menangis lama sekali malam itu, dan air mata di tanah tidak mengering keesokan harinya. Arnold tetap di sisinya dan menghiburnya. Dikatakan bahwa setelah pria itu menunjukkan banyak kekurangan Feng Hao, Grini kecil menyetujui pacarannya, sehingga dia berhasil menikahi Dewi Embun Beku dari suku tersebut. Hal ini menghancurkan hati banyak anak muda, menyebabkan mereka menangis sedih selama beberapa hari. Feng Hao baru mengetahui hal ini beberapa hari kemudian. Dia sedikit terdiam saat melihat Arnold berjalan dengan bangga di depannya setiap hari. Untungnya, 10 hari berlalu dengan sangat cepat. Kompetisi besar 100 klan barbar tahunan diadakan di alun-alun di depan Beast God Hall di Beast God City. Saat ini adalah waktu tersibuk di Beast God City, khususnya Beast God Square. Tidak ada satu celah pun di alun-alun beberapa hari yang lalu. Itu dipenuhi orang-orang dari dalam hingga luar kota. Ketika Feng Hao mengikuti orang-orang klan King Kong ke depan kota Dewa Binatang, dia dikejutkan oleh pemandangan itu. Namun untungnya, Guardian Metal Tribe memiliki status yang cukup tinggi di berserker tribe. Ketika mereka melihat pemimpin suku dari suku Logam Penjaga, mereka membuka jalan untuk mereka lewati, dan dalam waktu satu jam, mereka tiba di alun-alun Dewa Binatang. Fiu! Setelah keluar dari kerumunan, Feng Hao menghela nafas lega. Itu tidak mudah. Jika dia datang sendirian, dia mungkin tidak akan punya harapan untuk masuk. Itu adalah olah Dewa Binatang dari klan barbar kita. Arnold menunjuk ke Beast God Hall tidak jauh dari sana dan memperkenalkannya kepada Feng Hao dengan mata berapi-api. 797 Dewa Binatang Misterius Istana di hadapannya sangat megah. Itu juga merupakan bangunan paling mempesona di Beast God City. Lima patung besar berdiri di depan istana Dewa Binatang. Aura mereka mengerikan dan mengintimidasi. Lima patung besar ini adalah lima binatang ganas besar di zaman kuno, Naga Azure, Macan Putih, Burung Vermilion, Kura-kura Hitam, dan Kirin. Setiap patung tampak hidup dan hidup, menunjukkan kekuatan tertinggi mereka. Aura kuno yang samar berdesir dan menyebar ke seluruh tempat. Jika seseorang memejamkan mata dan merasakannya, rasanya seolah-olah binatang buas purba sedang merangkak ke sana, memilih mangsanya untuk dimakan. Itu cukup membuat jiwa seseorang bergetar. Lima binatang ganas besar. Cahaya menyilaukan melintas di mata Feng Hao saat dia melihat kelima patung itu. Lima binatang ganas besar di zaman kuno mewakili lima talenta tertinggi langit dan bumi. Di antara mereka, Feng Hao telah memperoleh bakat dari tiga binatang ganas besar. Sekarang, hanya tersisa macan putih dan burung vermilion. Selama dia mengumpulkan bakat dari dua binatang ganas besar lainnya, Feng Hao akan dapat memiliki tubuh tertinggi yang dapat menyerap semua kekuatan langit dan bumi. Memikirkannya saja membuat hati Feng Hao memanas, dan dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Harimau putih dan burung vermilion. Feng Hao menyipitkan matanya. Dia tidak tahu di mana menemukan keturunan dari dua binatang ganas besar. Dia bergumam pelan, pasti ada jejak mereka di dunia primordial, kan? Dia bertekad untuk mendapatkan esensi jiwa dari dua binatang ganas besar. Saat itu, banyak suku lain memasuki alun-alun. Masing-masing dipenuhi aura buas. Ketika mereka melirik Feng Hao, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan permusuhan. Mereka membenci manusia munafik. Mereka tidak mengerti mengapa suku King Kong begitu dekat dengan manusia ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa Feng Hao hanyalah seorang marsial honorable puncak, mereka samar-samar tahu bahwa pemuda ini datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar seratus suku. Seketika, mereka memperlihatkan tatapan jahat. Untungnya, Feng Hao saat ini berdiri di sisi klan Fajra. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di sini. Di bawah atmosfer ini, matahari perlahan terbit. Sinar matahari yang cemerlang jatuh dari langit dan menerangi pintu masuk bis God Hall, memantulkan gelombang cahaya yang menggugah jiwa. Kaca, gemuruh. Dengan suara yang nyaring, pintu masuk bis God Hall perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Kehadiran yang sangat luas langsung keluar dari aula yang megah, menyebar ke seluruh kota. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat pintu dibuka, pemandangan langsung menjadi sunyi. Semua berserker mengarahkan pandangan mereka ke arah area di belakang pintu. Feng Hao menyipitkan matanya. Pupil hitamnya berwarna ungu dan berkilau. Itu seperti sepasang mata iblis yang bisa melihat menembus langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Dia menatap lurus ke pemandangan di balik pintu yang terbuka. Di kedalaman bis God Hall yang luas berdiri sebuah patung. Itu diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk melihat bentuk aslinya. Di dalam kabut, sepasang mata yang menggetarkan jiwa terungkap. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian, seolah-olah itu adalah dewa tertinggi yang memandang rendah dunia. Sangat menakutkan, seolah bisa membuat seluruh dunia runtuh hanya dengan satu gerakan. Apa itu? Ketika semuanya hilang, Feng Hao akhirnya melihat tubuh sebenarnya dari patung itu dan bertanya pada Arnold yang ada di sampingnya. Feng Hao tercengang. Ketika dia melihat kemana dia menunjuk, wajahnya langsung menjadi serius. Matanya menyala-nyala karena gairah saat dia berkata dengan hati-hati, itulah dewa binatang berserker kita. Dewa binatang. Feng Hao tercengang saat mendengar ini dan tidak begitu mengerti. Apakah dewa berserker bukan salah satu dari lima binatang buah spurba yang besar? Apakah itu orang lain? Patung itu diselimuti kabut, itu sama sekali tidak memiliki bentuk aslinya. Dengan kata lain, itu hanyalah sepasang mata. Feng Hao bahkan curiga bahwa dewa binatang sengaja diciptakan oleh berserker. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao merasa seolah-olah dia pernah melihat sepasang mata menghina ini di suatu tempat sebelumnya. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Pada saat ini, enam lelaki tua kekar dengan kehadiran luar biasa berjalan keluar dari Bisgat Hall. Salam kepada para pendeta, salam kepada para yang mulia. Semua berserker yang hadir berlutut ke arah mereka berenam. Mereka berseru dengan keras, mengguncang langit dan menyebarkan awan. Suara mereka bergema hingga puluhan ribu kilometer jauhnya, bergema dalam waktu yang sangat lama. Saat ini, hanya Feng Hao dan Samsara yang masih berdiri di sana. Mereka sangat menarik perhatian. Sekilas, tatapan ke-6 lelaki tua itu berhenti pada mereka berdua. Dua manusia. Kelima yang mulia sedikit menyipitkan mata. Tekanan samar terpancar dari mereka, perlahan menekan mereka berdua. Segera, Feng Hao merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahunya, menyebabkan dia hampir tersandung dan jatuh. Metode Pertarungan Surga Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mulai mengedarkan metode pertarungan surga. Niat bertarung muncul dari hatinya dan menyembur keluar seperti air pasang. Niat bertarungnya melonjak ke langit, secara langsung menghancurkan tekanan yang menekannya. Dia berdiri di sana seperti dewa perang, tak kenal takut dan tak bergerak. Di sisi lain, Samsara tidak bereaksi sama sekali. Wajahnya dingin, dan seluruh tubuhnya diselimuti niat membunuh yang samar. Dia seperti senjata ilahi yang sepenuhnya memusnahkan semua tekanan dan membuatnya menghilang dari keberadaan. Hem. Beberapa suara kejutan segera terdengar dari lima yang mulia. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua manusia ini akan mampu menahan penindasan mereka. Umatku, bangkitlah. Orang tua di tengah menyaksikan semua ini, dan kilatan kejutan melintas di matanya. Dia pulih dengan sangat cepat, dan suara ramah terdengar dari mulutnya, bergema ke seluruh kota. Baru sekarang semua orang barbar berdiri. Kalian semua adalah umat dewa binatang. Dewa binatang menjagamu. Orang tua itu memulai pidatonya yang panjang, dan semua orang barbar di bawah mulai berteriak. Sekarang, kompetisi besar seratus ras secara resmi dimulai. Umatku, buktikan kekuatanmu kepada dewa binatang. Setengah jam kemudian, Feng Hao akhirnya mendengar kata-kata paling menyenangkan yang pernah dia dengar. Feng Hao sudah mengetahui aturan kompetisi besar seratus ras melalui penjelasan Arnold. Sebenarnya sangat sederhana. Ada sepuluh cincin di alun-alun Beast God Hall, dan mereka yang tetap tidak tertandingi sampai akhir akan memiliki hak untuk memasuki Beast God Hall. Feng Hao, ayo pergi. Mata Arnold dipenuhi kegembiraan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Feng Hao, dan mereka berdua berjalan menuju ring bersama. Makan tinjuku. 798. Oracle yang aneh. Plaza dari Divine Beast Hall dipenuhi dengan kebisingan dan seruan. Setiap anggota suku barbar mengaum dengan ganas seperti sekelompok binatang buas. Siapa yang berani muncul? Seorang pria kekar setinggi 3 meter dari suku beruang raksasa berdiri di salah satu arena. Usai meninju lawannya hingga turun panggung, ia memukul dadanya dengan keras hingga terdengar seperti guntur. Aura kejam keluar dari tubuhnya saat dia meraung keras. Anda. Setelah Arnold melompat ke atas panggung, Feng Hao mengamati sembilan arena di sekitarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, tatapannya tertuju pada pria kekar dari suku beruang raksasa. Hampir tidak ada seorang pun di sini yang memiliki niat baik terhadapnya. Yang dia butuhkan adalah membangun kekuatannya. Menyapu pandangannya ke sepuluh cincin, selain Arnold, orang kuat dari suku beruang raksasa adalah yang terkuat. Hanya dengan satu pukulan, dia telah menghancurkan seorang penggarap rilem marsial honoret ke tanah tanpa mampu melawan. Dari sini terlihat budidayanya yang luar biasa. Astaga! Di bawah banyak tatapan bermusuhan, Feng Hao melompat ke atas panggung dan berdiri di depan pria kekar setinggi 3 meter dari suku beruang raksasa. Hem. Tindakannya langsung menyebabkan pergerakan orang kuat dari suku beruang raksasa itu terhenti tiba-tiba. Matanya yang seperti bohlam menatap Feng Hao. Dia tidak pernah membayangkan bocah manusia ini berani memprovokasi dia. Haha! Feng Hao tersenyum ramah padanya, wajahnya tenang dan rileks. Makan tinjuku. Tria kekar dari suku beruang raksasa menganggap tindakan Feng Hao sebagai sebuah provokasi. Seketika amarahnya melambung ke angkasa, matanya memerah saat dia mengangkat lengannya yang seperti pilar logam. Dengan suara siulan yang memekakkan telinga, benda itu menghantam wajah Feng Hao. Lengan kilin. Ekspresi Feng Hao menjadi sedikit serius. Sambil berpikir, pakaiannya pecah dan lengan kanannya membengkak dengan cepat. Sebuah lengan yang tertutup sisik merah terungkap. Heh! Seluruh tubuh Feng Hao diliputi aura kejam. Dia mengangkat lengan kilinnya dan menghadapi tangan besi yang 30 kali lebih besar dari miliknya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras di bawah tatapan heran orang banyak. Ledakan yang memekakkan telinga bergema dan angin kencang menyapu sekeliling. Ketuk, ketuk, ketuk. Segera, anggota suku beruang raksasa itu merasa seperti disambar petir. Tinjunya bergetar hebat dan wajahnya memelintir kesakitan. Kekuatannya meledak dan tanpa sadar dia mundur tujuh atau delapan langkah besar sebelum akhirnya berhenti. Bagaimana ini mungkin? Apa itu? Aura ini? Mungkinkah dia seseorang dari klan kilin? Teriakan alarm terdengar di mana-mana dan untuk sesaat terjadi kekacauan. Siapa sangka pemuda dari ras manusia ini tiba-tiba berubah menjadi anggota klan kilin tertinggi? Segera, semua orang melihat ke arah seorang lelaki tua yang berdiri di pintu masuk bisgat hall. Tidak ada orang seperti itu di klan kilinku. Orang tua kekar itu melirik Feng Hao untuk waktu yang lama lalu menggelengkan kepalanya dan berkata Bukankah itu bakat kekuatan klan kilinmu? Saya pikir itu masih merupakan bakat kekuatan yang telah dia bangkitkan, tetapi itu belum sempurna. Orang tua yang sedikit kurus di sebelahnya bertanya dengan heran. Dia percaya bahwa dia tidak mungkin salah merasakan. Tidak diragukan lagi itu adalah bakat kekuatan. Terlebih lagi, aura itu tidak berbeda dengan aura lelaki tua tegap di sebelahnya. Itulah aura klan kilinku, begitu pula bakat kekuatannya. Tapi aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Melihat kelima lelaki tua di sekitarnya memandangnya dengan curiga, dia tidak bisa tidak menjelaskan lagi. Bagaimana mungkin, bagaimana Anda, sebagai pemimpin klan, tidak mengenal seseorang yang telah membangkitkan bakat kekuatan ekstrim. Kamu tidak berusaha menyembunyikan prajurit elit ini dari kami, kan? Kempat lelaki tua itu tidak mempercayainya. Mereka memutar mata dan membantahnya. Lengan itu, hanya lelaki tua yang berdiri di tengah yang mempercayainya. Dia melihat Feng Hao di arena lagi dengan cahaya yang tak terlukiskan berkedip di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah manusia. Namun, sebagai pemimpin tertinggi dan pendeta, dia tidak dapat memahami mengapa manusia memiliki lengan seperti binatang suci kilin. Pada saat yang sama, dia juga memiliki bakat kekuatan yang ekstrim. Mungkinkah dia memperoleh warisan dari binatang suci kilin? Dengan kebijaksanaan yang besar, dia terus menyimpulkan dalam pikirannya. Akhirnya, dia menaruh hasilnya pada warisan. Meski kemungkinannya kecil, sepertinya itulah satu-satunya penjelasan. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Di bawah pemboman empat lelaki tua itu, wajah pemimpin klan-klan kilin memerah dan berteriak kesal. Dia bukan dari klan kilin, kata pendeta tua itu dengan lemah. Kata pendeta tua itu dengan lemah. Setelah menarik perhatian mereka, dia melanjutkan, pemuda ini, dia manusia. Itu tidak mungkin, bukan, tuan pendeta. Kelima lelaki tua itu memandangnya dengan heran, tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Mungkin, pemuda ini telah mendapatkan warisan dari binatang suci kilin. Pendeta tua itu mengungkapkan dugaannya. Itu mungkin. Kelima lelaki tua itu mengangguk setuju. Meskipun dia memiliki bakat kekuatan yang ekstrim, evolusinya tidak sempurna. Itukah sebabnya dia datang ke ras barbar kita? Pemimpin klan-klan kilin menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Itulah alasannya. Pendeta tua itu mengelus janggut putihnya. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan saat dia mengangguk ringan. Air suci dari kolam dewa binatang adalah hadiah dari dewa binatang kepada orang-orang dari ras barbar. Bagaimana kita bisa membiarkan manusia menyanyiakan kekuatan suci dari kolam dewa binatang? Seorang lelaki tua dengan tatapan muram berkata dengan suara yang dalam. Namun, dewa binatang telah meninggalkan ramalan sejak zaman kuno. Siapapun yang memiliki bakat dari lima ras, apapun rasnya, dapat menikmati air suci. Pendeta tua itu meliriknya dan berkata perlahan. Matanya tampak jauh dan bahkan sedikit hilang. Bahkan dengan kebijaksanaannya, dia tidak dapat memahami mengapa dewa binatang meninggalkan ramalan seperti itu. Bagi ras barbar, hal itu hanya akan membawa kerugian dan tidak ada manfaatnya. Kelima lelaki tua itu tidak bisa membantahnya. Mereka hanya bisa menyaksikan situasi di arena dengan tenang. Bam! Dengan satu pukulan, orang kuat dari ras beruang raksasa dihancurkan dari arena oleh Feng Hao. Dia dipaksa keluar arena oleh pukulan Feng Hao. Terima kasih telah membiarkanku menang. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia menangkupkan tangan ke arahnya. Apakah kamu penguasa klan kilin tertinggi? Orang kuat dari ras beruang raksasa menepuk pantatnya dan berdiri, matanya menyala-nyala karena gairah. Tidak! 799 Setelah maju ke puncak alam bela diri, kekuatan Feng Hao telah mencapai puncak alam Ren. Dia hanya selangkah lagi dari alam pengawas. Oleh karena itu, bahkan setelah lima pemimpin suku mengumumkan bahwa dia adalah manusia, dia masih melakukan pembunuhan besar-besaran di hadapan suku barbar yang terus bergerak maju. Selama seseorang yang maju, dia akan mengusir mereka dari arena. Meskipun bakat kekuatan tertingginya belum berevolusi dengan sempurna, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sialan! Dia manusia dan dia berani pamer di depan kita. Setelah mengetahui identitas asli Feng Hao dari pendeta tua, kelima tetua merasa marah dan marah ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kita tidak bisa membiarkan dia memasuki kolam Dewa Binatang. Mata pemimpin klan Kura-Kura Hitam yang menyeramkan itu berkedip-kedip saat dia bergumam. Air suci di kolam Dewa Binatang hanya bisa digunakan oleh sepuluh orang setiap tahunnya. Mereka merasa tidak layak menggunakannya pada orang luar, terutama manusia. Tapi Dewa Binatang meninggalkan ramalan. Patriark Macan Putih mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Dia tidak ingin melihat manusia pamer di depan para barbarian dan merebut tempat untuk memasuki kolam Dewa Binatang. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Dewa Binatang. Kita harus mematuhi ramalan Dewa Binatang. Pemimpin klan Kura-Kura Hitam menyipitkan matanya dan berkata, kami tidak akan menghentikannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi seratus klan, tapi dia tidak bisa mendapatkan tempat untuk memasuki kolam Dewa Binatang. Oh! Empat pemimpin klan lainnya memandangnya. Jika dia ingin memasuki bis God Pool, dia harus menjaga arena terlebih dahulu. Jika dia tidak sebaik kita, maka dia tidak bisa menyalahkan kita. Pemimpin klan Kura-Kura Hitam tersenyum santai saat dia menjelaskan kepada mereka berempat. Ya, ide bagus. Mata keempat pemimpin klan berbinar. Orang barbar biasa ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemuda ini, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa. Pemimpin klan Kilin, pria ini memiliki bakat kekuatan. Saya pikir Anda harus mengirim seseorang untuk menanganinya. Pemimpin klan Kura-Kura Hitam berkata kepada pemimpin klan Kilin sambil tersenyum tipis. Tidak masalah. Kepala klan Kilin meliriknya sebelum memanggil seseorang. Setelah menginstruksikannya, kelima kepala klan menunjukkan senyuman santai di wajah mereka. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kata Patriar Kura-Kura Hitam dengan bangga sambil menatap Feng Hao yang sibuk. Orang tua yang berdiri di tengah bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya menatap mereka dan tidak menghentikan mereka. Lagi pula, mereka tidak menentang ramalan dewa binatang. Hah! Feng Hao menghela nafas lega setelah menjatuhkan pria lain yang sebesar bukit. Dia menyesuaikan kodeks persenjataan ilahi di tubuhnya dan efek obat dingin beredar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia kembali normal. Alasi tinjuku. Seorang kasar melompat ke atas panggung, mengangkat tinjunya yang seukuran pot tanah liat dan menghantamkannya langsung ke dada Feng Hao. Saat ini, semua berserker menganggap ini sebagai provokasi dari umat manusia. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Feng Hao, mereka tetap meraum dan bergegas ke atas panggung. Tinjuku guntur bergegas. Kilatan kekejaman melintas di mata Feng Hao. Dia menyesuaikan kekuatannya dan mengangkat lengan kilinnya untuk menghadapi serangan itu. Ini adalah wilayah berserker, jadi dia tidak berani berbuat sesuka hatinya. Jika dia membunuh seseorang, berserker akan menyerangnya, dan dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Enam lelaki tua yang berdiri di depan Bisgat Hall adalah pilar para berserker. Bagaimana bisa seorang Marsial Zun kecil seperti dia bisa lolos dari telapak tangan mereka? Bang! Dengan satu pukulan, makhluk kasar itu jatuh dari panggung seperti layang-layang patah, berguling-guling di tanah. Namun, hal itu masih belum mampu memadamkan amarah para berserker. Mereka terus melaju ke atas panggung seolah-olah mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama. Namun, bagi Feng Hao, yang memiliki kodeks persenjataan ilahi, itu hanya sedikit lebih merepotkan. Selama dia bisa mengembangkan tiga bakat bawaan puncaknya hingga sempurna, itu bukan apa-apa. Setelah sekitar setengah jam, seorang pemuda tegap dengan aura kejam datang ke sisi pemimpin klan kilin di bawah bimbingan dan pembawa pesan. Di tempat kejadian, banyak berserker yang langsung menyadari kedatangannya. Seketika, semuanya menunjukkan ekspresi kaget. Itu Tuan Kichi dari klan kilin. Tidak lama kemudian, seseorang mengenali pemuda itu, dan seruan terkejut langsung bergema di sekitarnya. Sesekali, lima klan besar berserker akan mengadakan kompetisi, dan orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan kilin adalah kichi ini. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan menjadi pemimpin klan kilin berikutnya. Meskipun ranah budidayanya masih berada di puncak marsial yang mulia, kekuatan dan bakat bawaannya telah berkembang ke tingkat yang sempurna. Terlebih lagi, itu sudah mencapai alam yang menakutkan. Tuan Kichi ada di sini. Bocah manusia ini pasti kurang beruntung. Tuan Kichi, kalahkan bocah busuk ini. Seketika, adegan itu menjadi sorak-sorai. Nama Kichi bergema di seluruh tempat. Kichi. Feng Hao secara alami juga melihat pemuda itu. Seketika, cahaya ungu muncul di matanya. Kemudian, pupil matanya membesar dan dia berteriak kaget. Sebenarnya ada kekuatan yang begitu kuat di tubuhnya. Di bawah tatapan mata ungu, Feng Hao melihat kekuatan yang mengintimidasi di tubuh Kichi. Itu seperti satu tong mesiu. Jika meledak, sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Sangat menakutkan. Mungkinkah ini kekuatan dan bakat yang sempurna? Hati Feng Hao bergerak dan gelombang api langsung muncul di hatinya. Kekuatan sempurna dan bakat bawaan ini tidak kalah dengan kekuatan bintang. Akan ada pertarungan yang sulit. Feng Hao mengerti di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, matanya memancarkan niat bertarung yang hampir nyata. Menarik. Melihat Kichi, Feng Hao secara alami memahami maksud klan berserker. Seketika, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Kemudian temukan beberapa batu loncatan lagi di jalur niat bertempur. Dia tidak takut. Pada saat itu, jika mereka terjatuh, dia masih memegang nagah hampa di pelukannya. Dia percaya bahwa binatang suci masih memiliki wajah ini. Pemimpin klan, kamu mencariku. Kichi memandang Feng Hao dari jauh. Matanya sedikit menyipit dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia datang ke sisi pemimpin klan Kilin dan bertanya dengan nada hormat. Ya. Pemimpin klan Kilin menganggupkan kepalanya dan menunjuk Feng Hao di arena. Apakah kamu melihat manusia itu? Manusia. Kichi sedikit terkejut. Dari tubuh Feng Hao, dia merasakan aura yang sama dengannya. Benar, dia manusia. Pemimpin klan Kilin menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Bagaimana, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengusirnya keluar arena? Manusia yang datang untuk membuat masalah. 800. Tuan Kichi, hajar bocah manusia itu. Tuan Kichi perkasa, usir bocah itu keluar dari wilayah ras barbar kita. Tuan Kichi. Melihat Kichi berjalan menuruni tangga istana Dewa Binatang, orang-orang barbar yang berkumpul di alun-alun bersorak. Wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan rasa hormat. Saat ini, arena di sekitarnya sepertinya telah berhenti. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Bagaimana ini bisa terjadi? Arnold menatap kosong, tidak bisa sadar kembali. Melihat Feng Hao, sedikit kekhawatiran tersembunyi muncul di matanya. Sebagai anggota ras barbar, dia secara alami tahu betapa kuatnya Kichi. Di tempat kejadian, klan Fajra adalah satu-satunya yang tidak membuat keributan. Bagaimanapun, merekalah yang membawa Feng Hao ke sini. Terlebih lagi, setelah bergaul selama berhari-hari, anak-anak muda ini telah mengembangkan kesan yang baik terhadap manusia muda ini dan sudah menganggapnya sebagai teman. Namun, situasi saat ini tidak diragukan lagi berada di luar kendali mereka. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu betul bahwa para leluhur dari lima klan yang mulia tidak mengizinkan pemuda manusia ini memasuki kolam dewa binatang. Mendesah. Patriar klan Fajra menghela nafas dan perlahan berjalan menuju arena Feng Hao. Patriar klan Fajra. Samsara, yang berdiri di sana, memanggilnya. Di bawah tatapan ragu-ragunya, dia berkata perlahan, dia akan baik-baik saja. Maksud Anda? Sang Patriar klan Fajra tiba-tiba membelalakkan matanya. Melihat Samsara, yang mengangguk ringan, dia sangat terkejut. Namun, dia juga berhenti dan menatap pemuda itu dengan aura yang sedikit kasar. Bisakah pemuda manusia ini bersaing dengan orang nomor satu di generasi muda klan Kilin? Dia sangat ragu. Hingga saat ini, Feng Hao belum mengungkapkan kartu truf apapun kecuali lengan Kilin ini. Jika dia hanya memiliki bakat kekuatan yang belum berkembang menjadi sempurna, bagaimana dia bisa bersaing dengan Kichi? Bang! Sesampainya di depan arena, Kichi dengan ganasnya melompat ke atas arena. Kekuatan yang melonjak menyapu, menyebabkan debu di sekitarnya meningkat. Untungnya arena ini terbuat dari bahan khusus. Kalau tidak, bagaimana bisa tetap utuh setelah diinjak? Bocah manusia yang ceroboh, aku akan mengusirmu dari kota dewa binatang. Seluruh tubuh Kichi dipenuhi dengan aura kejam, seperti binatang buas yang sunyi. Dia menyeringai saat dia berbicara dengan nada main-main. Maaf, aku tidak tahu cara enyahlah. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh, tidak takut sama sekali. Kalau begitu aku akan mengajarimu enyahlah. Ketika dia melihat bahwa Feng Hao tidak takut padanya, tatapan kejam muncul di mata kichi. Otot-otot di tubuhnya menonjol saat dia menginjak tanah dan mengayunkan tinjunya. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dia menyerang Feng Hao seperti kendaraan lapis baja. Tinju guntur. Semangat juang Feng Hao melonjak. Energi bintang dan energi biru tua di dalam pusaran bela diri ilusi mengalir keluar. Delapan lapisan guntur bergegas berkumpul dengan gila-gilaan. Dia mengangkat lengan kirinya dan menyambut serangan itu tanpa rasa takut. Ledakan. Dua tinju saling bertabrakan dengan keras dan suara gemuruh terdengar. Angin puyuh melanda dan dua sosok terlempar keluar. Buk, buk, buk. Setelah serangkaian langkah, keduanya terdorong ke pinggir arena sebelum berhasil berhenti. Situasi seperti itu membuat seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang barbar tampaknya ketakutan. Angin puyuh menyapu debu dan mulut mereka penuh pasir, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memuntahkannya. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, dan mereka tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Hal yang sama terjadi di pihak klan Fajra. Selain samsara, yang tidak mengubah ekspresinya, yang lain tercengang. Mereka memandang Fenghaus olah-olah sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Lima leluhur klan terhormat yang berdiri di pintu masuk aula dewa binatang juga tercengang. Jelas, mereka juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Pemuda manusia ini, yang bakatnya belum berkembang hingga sempurna, sebenarnya setara dengan generasi muda klan Kilin nomor satu. Eh! Kilatan cahaya melintas di mata pendeta tua itu saat dia berserupelan. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Di arena, Kici merasa tinjunya sedikit mati rasa akibat benturan tersebut, dan matanya dipenuhi keheranan. Dia merasakan gelombang energi yang tidak kalah dengan kekuatan bakat kekuatannya yang sempurna. Gelombang demi gelombang datang, dan sebelum dia sadar kembali, tinjunya sudah mati rasa akibat benturan tersebut. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, tinjunya akan meledak di tempat. Itu bukan kekuatan murni, juga bukan inti bela diri biasa. Dia membuat penilaian yang akurat, dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, dia mengerti bahwa lawan di depannya mungkin tidak kalah dengan dia, dan dia harus menanggapinya dengan serius. Kekuatan yang sangat kuat. Feng Hao juga tidak melakukannya dengan mudah. Meskipun kekuatan bintang tidak kalah dengan kekuatan bakat kekuatan, wilayahnya terlalu berjauhan. Tanpa diragukan lagi, kekuatan murni Kici setidaknya berada di puncak alam Ren. Jika bukan karena Feng Hao melawan dengan dua jenis kekuatan ekstrim, Feng Hao akan di kalahkan di tempat. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kici dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya dan berkata dengan tenang. Namun, serangkaian suara gemuruh yang keras muncul dari tubuhnya, dan seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Itu mengejutkan, dan membangunkan orang-orang barbar yang kaku. Seketika, banyak dari mereka yang menelan tanah di mulutnya, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Suara-suara bergema di mana-mana dan menyapu kerumunan. Kesunyian. Kepala klan Kilin, yang berdiri di depan bis Gathol, berteriak pelan. Gelombang suara berdesir, meredam suara kerumunan, dan itu membuat semua orang barbar menutup mulut mereka. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari bakat kekuatan sempurna. Pada saat ini, tubuh Kici membengkak, dan ukuran tubuhnya hampir dua kali lipat. Pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak, dan otot-ototnya yang seperti besi menonjol. Ekspresinya ganas, dan aura kejam menyapu kerumunan. Pada saat ini, dia seperti binatang buas kuno yang memilih orang untuk dimakan. Itu sangat menakutkan, dan orang-orang barbar di dekat dan jauh semuanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Sidik jari membalik langit. Feng Hao tidak ragu sama sekali. Tangannya terus-menerus membentuk segel, dan dia terus-menerus menggunakan skyflipping handprint dan tyrannical spirit teknik. Dia mengerahkan kekuatan bintang dan energi biru, dan semuanya dituangkan ke dalam skyflipping handprint. Langit dan bumi terguncang, dan energi asal dunia di sekitarnya menjadi ganas. Dari segi aura, tidak kalah dengan Kici. Ambil ini. Kici bergerak, dan setiap langkah yang diambilnya, retakan akan muncul di lantai arena. Kekuatan ekstrim menyembur keluar, dan dia seperti binatang kilin yang ganas. Kekuatan ganasnya meluap ke langit, dan dengan ledakan yang bergemuruh, dia bergegas menuju Feng Hao. Sidik jari membalik langit. Melihat ini, Feng Hao terus-menerus membentuk segel, dan dengan membalikkan lengannya, skyflipping handprint di langit jatuh ke arah kepala Kici. Terima kasih telah menonton!